Setelah menempuh perjalanan selama satu hari dari Jayapura, Papua, jenazah pengungsi Wamena asal Toraja Sulawesi Selatan akhirnya tiba di Dusun Tikken, Lembang Roroan Barra-Barra Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara di Sambutangis Hiteris Keluarga. Isak Ponda, salah seorang pengungsi Wamena yang menjadi korban kecelakaan saat hendak menuju ke posto pengungsian di Jayapura, Papua pasca kerusuhan Wamena yang pecah tanggal 23 September lalu tewas setelah empat hari tiga malam dirawat di rumah sakit. Almarhum Isak Ponda, diketahui merupakan salah seorang pengungsi Wamena asal Toraja yang merantau selama tiga tahun di daerah Wamena sebagai guru bangunan. Almarhum yang sebelumnya telah diungsikan ke Jayapura dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Namun perjalanan korban mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai kendaraan roda 2 di Kampung Nafri, Kelurahan Koyak Kota Jayapura. Meski korban sempat mendapatkan perawatan medis selama empat hari, namun nyawanya tidak dapat tertolong akibat luka parah yang dialaminya. Waktu itu dia turun dari Wamena, terus dia mau pergi jangka saya di tempat saya, karena saya telpon saya mau melahirkan, sakit, rasanya sakit-sakit. Baru sampai di rumah mau pulang mendaftar ke Congkonan, langsung kecelakaan. Almarhum ini dari Wamena ya? Iya. Waktu kerusuhan 23 September yang lalu, dia sempat lari atau bagaimana? Dia cerita? Dia tidak sempat cerita. Tapi memang dia dari Wamena naik pesawat ke Jayapura? Iya. Berapa hari dirawat di rumah saja? Empat hari, tiga malam. Jenazah almarhum Ishak Pondak kini disemayamkan di rumah orang tuannya di Congkonan Nebure, setelah diterbangkan dari Jayapura menuju Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Senin malam, kemudian dilanjutkan menggunakan mobil ambulans ke Toraja Utara. Dari Kabupaten Toraja Utara, Joni, JTV mengabarkan.